Hai Oh Oh Sudah ya Iya 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 siap Gimana nih Mbak pertamanya Mbak? Iya boleh Mbak Pertama-tama lumpia dulu ya Oh Oh iya siap Oh eh Tumpia dulu Minyak-minyak apa nih Mbak? Ini kayak bumbu lagi, bumbu kari ya Bukan apa, bukan minyak Bumbu kari tuh Gak siapa itu Mbak? Daun bawang sama mengkol ya Nah daun bawang sama mengkol, makroni Iya betul Cornet, sosis, sama makroni Kita isiakan Bumbu kari Bumbu kari Bumbu kari Bumbu kari Bumbu kari Oke Bumbu kari Bumbu kari Bumbu kari Bumbu kari Pake saus ga neng? Apa aja tuh? Ada apa aja pak? Itu Saya makroni Cornet, sosis Ini sosis? Makroni sama kornet Itu Bumbu kari yang inilah yang membuat andalannya itu enggak pakai sayur ya 6 kilo ya iya soalnya delapan kilo itu 12 pak ya Iya saya tiga belas kurang lebih 350 porsi ya itu sepuluh bal 10 10 kilo ya iya yang bumbu ini yang bumbu rempah-rempah kebetulan wajan dari online ya ini iya Hai klorayam dua pabrik keju Oh sorry sorry iya yang kayak gini yang kayak bapak nih banyak masih pengen jualan kayak gini banyak sih ini cuman ya mungkin intinya kurang berani ini aja dalam matian gitu kurang berani modal dari ngasihnya dari minyak agak terlalu berhitungannya kita kan orang Bogor bos biar tekor asa kesohor hahaha oke sahur aja Hai enggak boleh di Bogor enggak buka cabang di Bogor enggak ya buka doang kadang-kadang susah juga ya satu wilayah itu kadang-kadang di sini main di daerah lain enggak main gitu ya ini sepuluh ribu Pak yang ini 12 yang pakai kayak gitu ya Iya pakai kayak gitu ya ntar ya pas ya udah 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 penuh aja udah udah penuh aja nih ya boleh halo guys saya Pak Susnadi usaha kebap celor ini dari tahun 2018 ya Pak Pak Susnadi ya Pak dulu awal-awal yang gredis pak kerasain masa-masa sulit iya gitu lah semenjak apalagi yang waktu Corona itu ya Corona itu memang kerasa banget ya soalnya kan ya memang waktu Corona parah gitu ya tapi Alhamdulillah sih seiringnya waktu kita tetap aja eksis gitu boleh enggak berapa Alhamdulillah sih bos tapi memang sih enggak enggak ujung-ujung ada prosesnya kurang lebih saat 8 tahun lah kalau ayam ya Oh iya boleh banyak bau berapa peti hatu peti balian lor ayam ya Halo yang lor bebek paling 50 butir ya dia dua ini bebek sama ayam yang yang pakai sayur enggak sebetulnya sih ya karena kebutuhan juga dalam arti aja kita tetap aja yang penting gigi aja gigi tekun ulat lah Insyaallah pasti ada titik temunya lah ada petun-petun buat temen-temen yang baru usaha baru dagang dari panggungan yang menikmati ini sama pedagang iya intinya ya jangan takut ini aja tetap aja kita harus apa optimis lah jangan tertibis memang sih enggak semudah itu tetap aja kan tapi ya pastilah halus optimis aja kalau selalu satu-satu sih nemu titik semuanya juga karena memang juga ramai yang sukses itu butuh waktu proses lah enggak enggak ada ujung-ujung bim salam bim pok apa kalau kata pamarno itu pokok 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 hahaha jadi apa-apa pokok pokok ayah itu agak tak 358 dulu kita akan ada telur puyuh ya kalau telur puyuh kan 3000 kalau telur bebek lima 8000 telur ayamnya 5000 gitu jadi kita berangkatnya dari tiga ribu telur puyuh lima ribu telur ayam yang 8000 telur bebek tapi kan karena seiringnya waktu enggak enggak ini juga harganya ya tetap aja itu mah kita ini aja boleh ke sini lagi Oh boleh enggak pakai telur apa ini telur bebek iya satu porsi ya iya ini daun bawang terus pakai bombay pakai bombay ada biasa daun bawang sama engkau ini apa nih bombay bombay biar agak sedikit wangi ya kalau ada bombay itu dari merek Antaka ya kita iya banyak sapi panggang ya antaka banyak dipasarannya iya ini sapi panggang itu merek Antaka ya kau sebab pakai saus ya hasilnya kornet sosif makroni aja ya mukanya dari jam 8-6 siap hari buka terkecuali hari minggu ya kalau minggu libur lah soalnya anak sekolah nggak ada kan kasih lagi ya bahan-bahan dari telur ya Iya betul kalau misalkan ada tulang lebih naik di pasaran tetap harganya enggak naik ya nggak lah kita harus konsisten juga kalau untuk resep awal-awal itu belum lanjut dulu belajar sendiri emang apa yang basicnya emang resep atau bagaimana dari ini sih sebetulnya dari teman juga kebetulan adek yang ini Hai yang di restoran Iya kalau jadi bapak diajarin Iya gitu Hai satu lagi samain ya sama ya dulu awalnya terjual berapa fosil ya pertama sih ya gitulah agak-agak kurang ya sekarang kita lima puluhan lah lima puluh porsi Alhamdulillah sekarang bisa sampai 200-an lah kadang lebih 300-an 200-an iya modal-modal biasanya berapa modal belanja harian kurang lebih lah 800.000 1,3 iya bisa dua dua ribu iya modalnya tadi 800 ya 2.000 iya kalau dulu kalau dulu eh pertama-tama Oh sama ini ya sekitar lima jutaan ya soalnya kan yang besok pada awal kalau udah ada ini nggak sampai kalau bahan bakunya aja sih ya kisaran 300 yang kayak penggorengan komponen ini ya lima jutaan di sini memang dulu tadi lima delapan dulu di sekolah lima delapan itu ya ya betul yang deket kelurahan ya ini Bapak memang sengaja buka di deket sekolahan jarangnya Iya Iya sih targetnya anak sekolah ya iya soalnya kayaknya jajanan sebenarnya sih jajanan anak sekolah ya gitu Iya sebetulnya ini sih dari telur kulit lumpia lah kulit lumpia soalnya bikin ini apa beli saya beli berapa eh sepuluh-sepuluh pak ya kalau isinya kan 70-70 dibagi dua aja ya perintah aja berarti 3535 350 harusnya iya baru satu iya iya kalau untuk total empat cabang bawa-bawa berapa itu tiga bahasa tiga bahwa tiga bahwa itu tiga puluh paknya tiga puluh iya betul keseluruhan lu ya kalau kalau telur berapa penting semuanya eh empat per hari ya tapi cuma satu ya kondisi satu tapi yang lainnya gitu kan di sini iya iya di mana aja nih bagusnya ini di SMA 58 sama yang di Mahardika di Taman Penas itu ada terus yang di pos RW sama yang di itu yang di atah itu kita empat ya belum pernah nyobain ini telur kebapu 358 lokasi dimasih Pak ini SMP 9 ya lepas 105 ciracasa ya Jalan Usman Ali ya enggak ada istirahati nih Pak ya gitu deh yang ini kaki sama pinggang gua selalu malem Hai tapi kan yang penting cuan nya anjay kenceng hahaha jangan ditanya ya mencoba lebih baik saya bakar diam ya nggak boleh kasih ya Oh jauhin lah kalau ini makroni ya tambahan nih makroni iya itu ya ini apa direpil makroni berapa 10 balas 10 balas 10 balas ya kalau kejunya pakai keju krab seles-seles saya seles ya Oh siapa ya diendor sebab enggak ya ya bikin kalau yang bagus kamu jarela tapi harganya akan masuk berarti harganya yang enggak masuk kalau puja rela gitu mah agak ya itu aja sih jadi jangan terlalu identik dengan keuntungannya minimal harus puas dulu pelanggan Insya Allah dengan sendirinya kalau seandainya pelanggan puas pasti balik lagi jadi ya bikin puasanya dulu tidak harus dengan identik keuntungannya kita ada hidup dari gerobak dari dulu pertama nongkrong saya di SMA 58 itu di SMA 58 Gelurahan itu iya kurang lebih tiga tahun ya enggak manggah sih manggah situ ya malapak terus pindah ke sini yang situ yang lurusin sekarang mantuk kayak sih rencana gitu tapi ya susahnya kan penanganannya itu yang megangnya seharusnya kalau misalnya kula-kula ini pegang orang saya juga ragu soalnya kan belum tentu juga ya jadi insannya kalau saya buka cabang lagi takutnya yang ini udah jalan di tinggalin itu aja kalau anak itu enggak mau diterusin ke generasi ya paling ada bahan sudah udah sih yang kita udah udah ada empat udah ada empat kita yang di Mahardika terus yang di SMA 58 itu udah ada empat jadi ada berapa cabang empat ya udah empat yang paling intinya di sini di sini bisa tadi bisa 2 juta ya gitu ya paling sebulan ini yang sama saja menter ya